Assalamualaikum semua balik lagi ke channel aku Hai hai apa kabar teman-teman semuanya Di video kali ini aku mau Ke Gunung Papandayan Untuk teman-teman yang pengen lihat gimana Keseruan aku hari ini, ikutin terus videonya ya Udah sampai di sisi cawang Kayaknya baru nih Enggak udah Hai teman-teman Jadi ini dia Bis yang akan mengantarkan perjalanan kita ke Papandayan Gak lama setelah bisnya berangkat Ternyata hujan deras nih guys Hmm semoga aja Besok pas sampai tujuan Cuacanya udah cerah ya Ternyata hujan deras Hahaha Selamat menikmati Oke teman-teman sekarang aku udah sampai nih Tapi aku masih di bawah Kita mau ke atas sana Foto-foto Supaya dapet sunrisenya Sejuk banget guys Udaranya Nah sekarang aku udah sampai nih guys Ini namanya Menara Pandang Dari sini kita tuh bisa liat view yang Bagus banget, cantik banget Indah banget Apalagi ini tuh momennya sunrise guys Dan alhamdulillahnya Pas sampe sini tuh cuacanya cerah Jadi pas banget kalo kita mau bikin video estetik Atau foto-foto Masya Allah Indah banget ya guys pemandangannya Sekarang aku udah sampai di atas Cantik banget view-nya guys Masih dapet sunrise Cantik banget Oke teman-teman sebelum sarapan Eh sebelum sarapan Sebelum kita naik Kita mau sarapan dulu Tuh Cakep banget View-nya Tukang jualan Disitu Jual-jual aksesoris Yang jual makanan Ada di sebelah sana Yuk sarapan dulu yuk Makannya dapet nasi Sisi goreng Sarapannya Dapet satu telur Sama minumnya dapet Memang sangat Selamat makan Ternyata gak manis Kirin manis Sebelum perjalanannya dimulai Sekarang kita mau sarapan dulu nih guys Untuk isi tenaga Untuk sarapan ini udah termasuk dari biaya tripnya ya guys Jadi gak perlu bayar lagi Si paling narsis Si paling narsis Iya Sama-sama bikin vlog Sama-sama bikin video Ada pengarah kayak gini juga Setelah di pos tujuh Udah kumpul semua Baru kita lanjut jalan Ke Ugo Berhut Ke arah kanan ya Yang ke arah kiri atas Ke arah kan Ugo Berhut Setelah Ugo Berhut Kondok Selada Setelah Kondok Selada Nanti disitu Isomah lah Bisa Kalau Nya nyampe zuhur Bisa sholat-sholat dulu Segala macem Makan Ada warung juga Nanti baru ke utang mati Ke lautan mati Beres Konten kotor-kotor Gak macem Kalau cuacanya masih kayak gini cerah Asep Kawahnya Ke atas Gak ketrek Gak hujan Gak macem Kita bisa ke danau Ke danau Ovisional ya teman-teman Kalau waktunya Mungkin kan kita ke danau Oke Sebenarnya ada pertanyaan One day trip Papandayan Cerah-cerah Oke teman-teman Sekarang Sekarang kita udah mulai mendaki Rombongan kita ada disana Oke Bismillah Semoga Cuacanya cerah Jalanan mulai menanjak guys Tetap perhatikan langkah Kita ambil Kata-kata indah ini dulu I'm just one Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Dikit lagi Semangat Wow Udah mulai Terlihat keendahannya Mantap Sampai sini Nemuin kata-kata lagi Guys Kita lihat Traknya lumayan juga ternyata Kayak gini Untuk pemula Lumayan ekstrim juga guys Ini pertama kalinya aku naik Gunung Dan katanya Gunung Papandayan ini cocok untuk pemula Ternyata Ternyata Yang untuk pemula aja Traknya kayak gini guys Akhirin Gak se ekstrim ini juga ternyata Menurut aku ini Masih lumayan ekstrim juga Semangat Nah kan Biasa rebahan Mau coba-coba naik gunung sih Yuk Semangat yuk Biasanya Untuk mencapai sesuatu yang indah Itu emang butuh pengorbanan guys Kayak gitu gak sih Oke teman-teman Kita udah mau sampai pos pertama Perjalanannya lumayan melelahkan Ini udah Udah gak sengosan banget Posnya tuh ada di Atas sana Kelihatan gak guys Yuk Semangat dikit lagi Sampai pos pertama Dari Kawah Sekarang kesana Wihihi Gak dapet dong Feelnya Iya Iya Dia mau vlog Wah Kita udah hampir sampai atas Dan bau belerangnya ini udah Bau belerangnya udah Mulai kecium guys Tetap semangat Karena tracknya udah Gak terlalu tajam Kayak tadi di bawah Hmm aromanya sedap Ikutin aku terus Kita sampai di Pos 7 Sampai di pos 7 Kita mau istirahat dulu Sekalian ngeteh-ngeteh Bisa Terima kasih Terima kasih Tadi gak mau jalan gak apa-apa Ini tadi namanya apa ya Pondok Salada Katanya dinamain Pondok Salada Karena disini ada Salada Air Betul tidak? Coba temen-temen yang tau komen di bawah ya Wow Aku udah coba seterah Ada giginya roheng Tapi enakan ini sih Kayak gini tamannya Ada antre sama abang Andriah Ini cute newnya lama banget Komennya Jalur pelarian Ya Allah Jalur pelarian Atau perhatikan langkah Emu bisa kan Nen? Gekil Wow Udah tinggi banget Wah Ini ada air terjun Dini ya Wah katanya ada air terjun Dini guys Tampak naik lagi Semangat lanjak guys Eh Eh Tidak Jalur pelarian Jalur pelarian Lalu ya Baik Ya Amin Gekil Jalur pelarian istirahat aja nggak apa-apa boleh Wow ini adalah terjalan sesungguhnya akhirnya sampai atas lagi jalanannya udah mulai datar guys jalanannya udah mulai datar setelah kita melalui perjalanan yang terjal wuhh cantik banget kembandangan dari sini guys ayo ayo keren 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 oke temen-temen aku udah sampai pos 9 kita udah sampai pos 9 nanti kita mau istirahat di Pondok Saladah wuhh udaranya disini sejuk panas eh nggak panas sih kayak hangat-hangat sejuk gitu hutan aja yang mati cinta-cinta jangan iya semuanya sesuai pelang di bawah kita mau ke Pondok Saladah katanya 15 menit dari sini enggak nyampe nggak nyampe tuh Kak nggak sampe minta mobilnya mau tulisannya salah berarti ntar diganti ya ya Baunya seperti di kampung Jadi rindu kampung Wow Banyak yang berkemah Wow keren Udah selesai makan Sekarang lanjut Keliling-keliling lagi Kita mau cari Adelways disini Mau foto-foto Udah selesai makan di mana-mana Edelweiss ke hutan mati sekarang kita ke hutan mati melewati jalan ini lagi eh hati-hati sudah terlihat guys Masya Allah sudah terlihat guys Masya Allah ini dia hutan mati wow bagus banget wow keren 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 ayo foto dari sini ya oke ini aja di sini kelihatan nanti di situ antri Asep One day trepa pandayan kelihatan 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 sekarang kita mau turun mau ke danau sambil nungguin temen aku dia katanya dengkulnya sakit kalau turun jadi dia ketinggalan jauh banget sama kakak ini sama kakak pom bimbingnya kameranya habis baterainya ternyata turun itu lebih menyakitkan dibandingkan pada saat naik turun kelingkinya sakit banget guys dia nya tuh ganti sendal deh nyeri kelingkinya Masya Allah keren banget Masya Allah keren banget pemandangannya Masya Allah banget sedikit lagi aku udah sampai lagi di pos 7 guys posnya tuh ada di sebelah sana sekarang kita mau turun dulu karena temen aku kayaknya udah kecapin banget dia gak mau ikut ke danau katanya yang gak mau ikut ke danau bisa nunggu di pos 7 oke sekarang aku mau lanjut turun dulu ini harus hati-hati banget kalau gak bisa keprosok sama bebatuan ini oke lanjut dulu guys tetep ikutin aku terus kering banget coba kita ikutin lagi tetepnya tahu ini mau kemana nah oke 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 ya oke oke akhirnya sampai juga ke danau yang dituju setelah perjalanan panjang tapi hasilnya memuaskan banget wuhh enak-enaknya indah banget kita disana anak kita tadi gak disini ya oh disana ya disana terus mulai disini suaranya mengerikan sekali guys oke temen-temen jadi itu dia keseruan aku hari ini ke Popan Dayan gimana Pani menurut dirimu mantap mantap capek nggak bisa naik gunung ya iya seru nggak tapi seru nggak seru banget kapok nggak kapok nggak nggak kapok dong next time lagi comment comment di bawah untuk temen-temen yang sering naik gunung dan tahu kira-kira gunung untuk pemula boleh komen-komen di bawah saranin kita nanti insyaallah kita bakal coba lagi next oke sip thank you untuk temen-temen yang udah nonton video aku untuk temen-temen yang suka sama video ini temen-temen bisa klik like untuk yang belum subscribe bisa subscribe dulu supaya temen-temen bisa dapat update terbaru dari aku oke segitu dulu aja udah capek banget masih mau turun kita mau menuju bisnya lagi terima kasih temen-temen semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye